Selanjutnya, pada video kali ini kita akan membahas tentang yang membentuk sanggul pada tata rias pengantin Sunda Putri. Alat dan bahan yang perlu disiapkan diantaranya yaitu cemara bertulang kurang lebih panjang 1 meter, aneka jepit lidi, gunting, harnep, sisir sasak, dan juga sisir tulang biasa, hairspray, dan juga karet untuk menguncir. Pertama, rambut dibagi menjadi dua bagian. Seperti nampak pada video ini, bagian belakang dikunci menggunakan karet di puncak kepala. Selanjutnya, bagian depan kita sasak untuk membentuk jabbing. Apa itu jabbing? Jabbing berbeda dengan jabbing pada pengantin Jawa. Jika pada pengantin Jawa, jabbing berada di atas telinga atau disebut dengan sunggar, pada pengantin Sunda Putri ini, jabbing dibentuk menutupi 2 per 3 telinga. Seperti ini, setelah rambut bagian depan full disasak, jabbing dibentuk. Lalu, rambut dirapikan menggunakan jepit bebek, seperti ini. Lalu, diperhalus menggunakan hairspray, dan juga disisir secara mengambang. Diserasikan bentuknya, seperti ini. Selanjutnya, kita pasangkan cemara bertulang pada kunci rambut yang ada di belakang tadi. Kita rapikan cemara menggunakan hairnet. Kita sisikan dulu, lalu kita sasak rambut kunci rambut bagian belakang tadi. Mengambang saja, hanya untuk menambah volume. Kemudian, kita hairspray. Kita satukan ke cemara. Agar rapi, seperti ini. Kita masukkan ke dalam hairnet. Kita satukan rambut asli, dan juga cemara. Kita lilit-lilitkan, seperti ini. Lalu, kita tekuk searah jarum jam. Kita bentuk sanggul puspasari, yaitu sanggul pada pengantin Sunda Putri. Dibentuk melingkar searah jarum jam dengan belahan di tengah. Dan juga, ujung cemara kita masukkan ke bagian bawah lilitan cemara. Selanjutnya, sisa ujung kita tarik ke belakang, seperti ini. Kita rapikan menggunakan jabit, lidi. Selanjutnya, sebelum menggunakan hairnet, kita pasangkan mangles sisir. Di sebelah kiri dan kanan sanggul, dipakaikan sebelum sanggul dikenakan hairnet, seperti ini. Mangles sisir berasal dari jahitan atau roncean bunga sedap malam. Barulah kita pasangkan hairnet ke puspasari, ke sanggul puspasari. Kita rapikan bentuknya, agar simetris dan serasi. Kemudian, kita pasangkan mangles pasung, yaitu jahitan atau roncean bunga sedap malam. Dipakaikan di atas sanggul berjumlah 7 buah. Mangles pasung nampak seperti ini. Lanjut, kita pasangkan mangles susun, dikenakan di sebelah kanan, berjumlah 3 untai, yang disatukan pada pangkal atau roncean, dan panjangnya hingga sepinggang, pengantin wanita. Lanjut, kita pasangkan roncean mayang sari, yaitu untayan bunga sedap malam, yang dikenakan di sebelah kiri sanggul berjumlah 2 untai, seperti ini. Lalu, kita pasangkan penetap, dipakaikan di bawah mangles pasung, di tengah sanggul, di belakang sanggul, seperti ini. Selanjutnya, kita pasangkan mahkota di atas sanggul, atau di bagian sasakannya, kurang lebih berjarak 3 jari dari dahi, tepat di tengah. Kita bentuk kembang turi tadi, kita lengketkan, seperti ini. Selanjutnya, kita pasangkan bunga tanjung, dipakaikan di bawah penetap, yaitu perhiasan berbentuk bunga tanjung, berjumlah 3 pasang, atau 6 buah. Kita pasangkan rapi, seperti ini. Baik, ini adalah tampak sanggul dari bagian belakang, sanggul puspasari. Selanjutnya, kita pasangkan kembang goyang, berjumlah 7 buah, yaitu 5 buah menghadap bagian depan, dan 2 buah menghadap ke belakang. Selanjutnya, kita rapikan amis cao, amis cao dirapikan, yaitu rambut halus di bagian kening, dirapikan sesuai dengan lebar atau sempitnya dahi, panjangnya kira-kira 2 cm dari akar rambut. Yang terakhir, kita pasangkan aksesoris pada pengantin wanita. Aksesoris di antaranya adalah kalung, lalu bros, yang serasi, berjumlah 2 atau 3, sepasang gelang, 2 buah cincin, seuntai kalung panjang untuk kebaya panjang, lalu tak lupa, kita rapikan kuku mempelai pengantin wanita, kita beri warna merah, lalu kita pasangkan pending, bing. selamat menikmati nah berikut adalah keseluruhan dari tata rias pengantin Sunda Putri yaitu tata rias pengantin wanita lengkap menggunakan busana lalu tata rias wajah sanggul dan juga perhiasan perlengkapan dan juga ronce bunga sedap malam bagaimana? mudah bukan? selamat mencoba selamat belajar di rumah dan terima kasih sudah menonton salam kompeten selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salam kompeten selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati